Intro Densus 88 anti teror kembali menggeledah dan menangkap para terduga teroris di kota Tasik Malaya. Tak tanggung-tanggung, penggeledahan kali ini dilakukan di beberapa titik dan mengamankan 8 orang yang diduga terlibat jaringan terorisme. Operasi itu dilakukan selama 2 hari, yaitu Kamis 2 Agustus 2018 dan Jumat 3 Agustus 2018. NN, warga Lewesari, Kelurahan Bantarsari, ditangkap Densus 88 pada Kamis malam dan langsung diamankan beserta barang bukti berupa buku jihad. Selain itu, petugas juga menggeledah salah satu rumah terduga teroris di jalan Insinyur Haji Juanda. Dibantu jajaran Dalmas Polres Tasik Malaya Kota, Densus 88 mengamankan seorang terduga teroris, meski tanpa tidak menemukan barang bukti. Di tempat lain, aparat mengamankan belasan ucuk anak panah dari tempat tinggal DS di daerah Gunung Karikil. Warga mengaku tidak mengetahui aktivitas sehari-hari DS karena jarang bergaul. Sebelumnya, aparat menggeledah rumah salah satu terduga teroris berinisial AW di wilayah Cilolohan. AW merupakan penjual sayuran di pasar Cikurbu. Terduga teroris lainnya adalah Y, yang tinggal di daerah Sambong Tengah. Y, yang ditangkap pada Jumat sore, tinggal bersama saudara perempuannya yang sehari-harinya berjualan beras. Selain Y, Densus 88 juga menggeledah kontrakan AS dan HF di Tugujaya, Cihide. Terkait penangkapan delapan terduga teroris di wilayah kota Tasik Malaya ini, Densus 88 tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Penggeledahan dan penangkapan para terduga teroris itu menambah daftar operasi serupa yang dilakukan Densus 88 di kota Tasik Malaya. Dari setiap operasi itu, barang bukti yang diamankan, biasa diamankan, adalah buku-buku jihad. Belakangan, ada barang bukti baru, yaitu anak mana. Kendati sering dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga teroris, sampai sekarang status mereka belum jelas. Apakah benar-benar terlibat atau tidak? Berita tentang penangkapan itu menggantung sampai sebutan terduga teroris dan buku jihad yang dijadikan barang bukti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.